Risma, Wali Kota Surabaya, kembali gusar dengan pelayanan publik pemerintah kota, salah satunya pelayanan EKTP. Membeludaknya pemohon dengan panjangnya antrian, membuat Risma terpaksa turun tangan. Membeludaknya antrian pemohon EKTP di kantor di Spenduk Capil Gedung, Seola, Surabaya, Kamis Siang, langsung direspon cepat oleh Wali Kota Surabaya, Tri Risma hari ini. Risma langsung turun ke lapangan, mengarahkan sejumlah petugas loket antrian untuk mempercepat proses perekaman. Risma pun sempat sedikit emosi karena perangkat untuk pencetakan kartu EKTP yang kurang menjadi penyebab lamanya penumpukan antrian. Risma mengaku, saat ini Pemkot tengah menambah jumlah alat perekaman di tiap kejamatan agar bisa melayani masyarakat dengan maksimal. Namanya antrian rekam EKTP ini sendiri dikeluhkan oleh para pemohon karena harus menunggu berjam-jam untuk proses pencetakan. Dari data kantor di Spenduk Capil, Surabaya, dalam satu minggu ini ada sebanyak 38 ribu EKTP yang mengantri untuk dicetak. Membludaknya pemohon EKTP di kantor di Spenduk Capil, Kota Surabaya ini disebabkan karena banyaknya alat rekam EKTP di beberapa kejamatan yang mengalami kerusakan. Wahyu Pratama, Surabaya.